Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang rekan-rekan media. Bertemu lagi di acara Zoom bareng PBSI. Mohon maaf atas keterlambatannya, kita lumayan lama terlambatnya, ada sekitar 40 menit. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama atlet Tunggal Putra kita, Cesar Hireen Rusta Vito, yang sudah ada di tengah-tengah kita. Halo Vito. Halo Mas. Sehat? Rit? Halo. Halo Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya, Tok? Sambil latihan, sambil puasa nih, gimana nih? Langsung bisa cerita nggak nih? Halo dari saya, Bantaman Danini, biasanya ada hari-hari tertentu sih Mas. Buat puasa. Lalu setiap hari puasa. Misalkan hari Senin Selasa kan latihannya berat tuh. Jadi kalau seandainya kuat ya puasa, kalau emang nggak kuat ya mungkin bisa ini sih, nggak puasa juga. Apalagi menjelang pertandingan gini ya, Bantaman Danini. Iya. Tapi sejauh ini lancar ya, maksudnya sehat dan masih berjalan dengan baik lah ya semuanya, sesuatunya. Sudah lah, masih berjalan lancar sampai hari ini. Amin, Alhamdulillah. Semoga telur sampai ke nanti ya, Idul Fitri dan nanti ke turnamen gitu. Amin, amin. Oke, Fit, apa sih yang paling berat kalau menurut lu di bulan Ramadan ini ya? Karena kan kalau kita tahu, tahun lalu kan nada santai ya karena pandemi dan nggak ada turnamen mungkin. Kalau tahun ini tuh apa sih yang menjadi lebih berat menurut lu? Apanya nih, berat dalam latihan atau... Ya, apapun, apapun. Kalau tahun ini kan habis lebaran tuh kan ada pertandingan ya mas ya? Kalau dari latihan sih pastinya lebih berat lah daripada tahun lalu karena nggak ada pertandingan juga. Tahun ini pastinya terus sama lebih ini aja sih, apa namanya, difokusin ke latihan aja sih. Buat persiapan pertandingannya. Tapi kalau kan tahun lalu santai gitu tahun ini dipush lagi latihannya di bulan Ramadan. Ada kaget nggak sih lu kayak ada rasa kaget gitu nggak atau emang udah siap dari awal? Nggak, kaget sih nggak karena kan dari awal tahun juga udah persiapan pertandingan-pertandingan juga kan. Jadi udah biasa aja sih sebenarnya, nggak terlalu kaget juga. Nggak kaget malahan udah biasa. Ini kan tadi kamu bilang kita akan tanding ya setelah lebaran itu ke Spain Masters ya. Spain Masters itu Super 300 ya. Melihat gimana persiapan lu sejauh ini untuk ke Spain Masters? Kan waktunya udah nggak panjang lagi sebenarnya. Kalau dari sisi persiapan seperti apa? Kalau dari saya pribadi persiapan sih udah mantep sih mas. Karena dari sebulan yang lalu ya persiapan tuh. Udah diperkirakan ya mungkin bisa dua minggu lagi berangkat. Jadi mungkin lebih ke disiplinnya aja sih ditambah. Kayak apa? Nggak boleh sembarangan biar nggak sakit, jaga kesehatannya gitu. Jadi pas pertandingannya tuh bener-bener udah siap gitu. Nah ini kan termasuk, kamu kan lumayan ya maksudnya pertandingan. Berarti ini yang keempat ya Fit, kalau nggak salah. Yang ini keempat ya? Yang keempat, betul kan. Jadi ada Yonex Thailand Open, Toyota Thailand Open, Swiss Open, dan Spain Masters ya. Melihat peluang di Spain Masters gimana nih? Secara kamu ngeliat di tiga turnamen awal seperti apa? Lalu nanti ke Spain Masters nih ngeliatnya seperti apa? Kalau melihat peluang sih mungkin semua pemain juga pasti maunya juara ya mas ya. Tapi di sini saya lebih ke siap aja sih. Karena di sini saya juga jadi unggulan satu. Beban pasti ada, tapi saya siap gitu aja. Nah, ngobrolin unggulan pertama nih. Jadi Vito, rekan-rekan media yang belum tahu masuk ke unggulan pertama ya di Spain Masters ya, di Tunggal Putra. Dan lawan pertama yang akan dihadapi adalah rekan sendiri sih, Isan ya. Lawan Isan. Gimana peluang melihat, Vito melihat langsung lawan Isan nih? Kan secara pribadi juga sebenarnya deket kan sama Isan? Ya deket sih, deket banget malah sama Isan tuh. Malah ini juga sempat apa namanya, abis lihat drawing kan, sempat chattingan sama dia kayak, kok udah jauh-jauh langsung ketemu gitu aja kan. Tapi yaudahlah kalau emang drawingnya kayak gitu ya kita tunjukin aja yang terbaik masing-masing gitu Mas. Jadi siapa yang menang nanti lihat aja lah. Kalau secara lawan, yang paling berat menurut Vito siapa nih di Spain Masters ini? Di unggulan pertama kan pasti semua orang atau pelatih juga pengennya kan yang terbaik. Yang syukur-syukur bisa juara gitu kan targetnya. Gimana atau melihat peluang dan persaingan di Tunggal Putra sendiri? Siapa yang lawan paling berat menurut Vito? Pelawan paling berat itu belum ini sih Mas, saya belum lihat ini bagan banget sih kayak cuman sekilas aja sih kemarin. Jadi masih belum tahu nama-namanya siapa aja gitu yang jadi unggulan-unggulan kayak gitu. Mungkin semua pemain kalau udah sama-sama siap ya pasti berat semua Mas. Tergantung kitanya cara menghadapi kesiapan itu kayak gimana gitu. Nah, Fit kalau di, kan ini turun di Super 300 ya yang sebenarnya kan Vito bisa aja turun di Malaysia gitu di Super 750 kan. Yang berarti kan kalau misalnya ikut Spain berarti udah otomatis itu akan skip ke Malaysia. Ini tuh apa sih artinya buat Vito gitu? Arti kayak gimana? Maksudnya kamu tuh emang pengen main di sini gitu di Super 300. Biar naikin PD atau seperti apa? Sebenarnya lebih ke target sih Mas kalau saya tuh. Saya pengen apa namanya? Mulailah dari kayak 300 bisa juara itu kan bisa nambah rasa kepercayaan diri di pertandingan yang lebih besar gitu. Jadi biar lebih siap aja nanti kalau di pertandingan gede-gede gitu lebih siap aja. Makanya dari pertandingan 300 kayak gitu sebisa mungkin maksimal dari sayangnya hasilnya. Termasuk kalau kita flashback ke belakang ke Swiss itu ya, Swiss Open kan? Jadi switch-nya emang skip di All England waktu itu, tapi main di Swiss Open dan hasilnya lumayan ya, Fit? Waktu itu Semi ya? 8. Oh 8. Ya. Apa? Dikalain sama pemain yang memang di atas Vito gitu. Kalau dari saya itu aja, Fit. Pertama nih untuk awalan. Nanti mungkin rekan-rekan media akan bertanya. Dipersilakan rekan-rekan media kalau ada pertanyaan. Ada yang mau nanya, rekan-rekan media? Der, Raya dong. Siap. Ini Raya Detikom Vito mau tanya aja nih, buat persiapan ke Spain Master ini kan menjalannya dengan bulan Ramadan ya, maksudnya puasa juga. Nah, kamu sendiri mungkin kiatnya gimana sih? Maksudnya kan tadi targetnya sendiri kamu ingin maksimal gitu. Artinya kan dari segi persiapan juga harus lebih maksimal. Dengan kondisi puasa kayak gini, kayak gimana? Coba jelasin persiapan yang maksimal gini, manfaatinnya gimana sih? Ya, itu sih kayak tadi pertama yang saya bilang. Di kondisi Ramadan ini, kalau pas puasa tuh misalkan pas latihannya hari Rabu atau yang hari Sabtu atau Minggu. Jadi yang setengah hari aja gitu, misalkan hari Senin Selasa, Kamis Jumat kan biasanya latihannya berat. Jadi ada ini sih mungkin nggak puasa dari sayanya gitu. Makanya dari situ lebih ngatur aja lah puasa atau nggaknya tuh di hari apa kayak gitu. Jadi biar latihannya maksimal, juga puasanya juga dapet juga gitu. Ada makanan yang mungkin kamu memang jaga banget nggak sih selain memang dipantau kan ya sama dokter gizi gitu? Iya. Kalau makanan pasti dipantau dari makan pagi, siang, malam. Semuanya anjuran dari dokter gizi. Jadi kita nggak boleh sembarangan makan juga asupannya. Kalorinya berapa, karbonya berapa. Jadi itu udah dikontrol semua dari dokter gizi. Makanya kita juga nggak boleh sembarangan sih dari situ. Itu maaf satu lagi, kalau boleh tahu udah bolong berapa ya? Bolong sampai saat ini. Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Empat hari, satu minggu. Udah lapan kali ya. Lapan, sembilan mungkin. Oke, siap-siap. Makasih. Makasih, Der. Iya, makasih, Kak. Makasih, Mbak Raya. Ada lagi, rekan-rekan media? Iya, Fit. Ngomong-ngomong ke Spain nih, kan ini kan Eropa ya. Kemarin kamu kan di Swiss juga sebenarnya aman ya. Maksudnya bisa bertanding dengan nancang gitu. Tapi setelah itu kejadian dengan tim di Olenglen. Termasuk juga di Orleans ya, yang ada ganda putri kita yang kena ini, COVID gitu. Vito, ngeliatnya gimana Nicholas Benmaster? Ada ketakutan tersendiri nggak, Fit? Atau, ah ya, kemarin juga nggak apa-apa gitu di Swiss, jalanin aja. Atau gimana, Ben? Kalau takut sih pasti, Mas. Pastilah kalau takut. Apalagi perjalanan jauh gitu. Kita nggak tahu dimananya kita aman atau nggaknya, kita nggak tahu. Tapi dari diri sendiri lah kita menjaga. Atau dari tim nanti yang berangkat, sebaiknya kita saling menjaga. Jadi nggak sembarang pergi-pergi atau mampir-mampir lah kemana. Kayak gitu. Biar kitanya juga sampai sananya aman. Kayak gitu aja sih kalau saya. Mbak Nafi ini ngapain Mbak Nafi di sini ya? Dekan-dekan media ada yang mau bertanya lagi ke Vito? Mbak Nafi nggak mau nanya, Mas? Ya, Mbak Nafi silahkan kalau mau nanya, Mbak Nafi. Belum kok, bentar-bentar. Halo. Halo. Sensor. Iya, Mas. Mas Dery, Ijin, Danang, Mas. Silahkan, Silahkan, Mas. Silahkan, Mas. Mas, Sensor, ini kan pen master bagian dari Road to Olympic, ya? Betul ya? Mau dikoreksi dulu kalau saya salah. Betul ya? Enggak, Mas. Enggak. Oh, tidak ya? Tidak. Tidak termasuk di poin Olympic. Oh, tidak. Oke, baik. Tidak apa-apa. Artinya gini, kalau misalkan tadi Anda sudah ngatakan ketemu akan sendiri, habis targetnya tetap juara, boleh dong peta kekuatannya seperti apa ya? Ketemu sendiri. Saya sama Isan gitu maksudnya. Enggak, kan gini, Anda tadi ngatakan kalau ditanya target, ya pastinya pengen menang, betul ya? Iya. Tadi Mas Dery juga sudah mengungkapkan untuk pertandingan perdana sendiri, nanti langsung ketemu teman sendiri. Bahkan Anda tadi sudah sempat ket-ketan dengan Mas Isannya gitu kan, jauh-jauh katanya ujung-ujungnya ketemu teman sendiri gitu kan. Nah, kalau kondisi secara umum di tengah pandemi ini sendiri, sebenarnya bagaimana sih peta kekuatan untuk defense sendiri? Kemarin kan sudah tampil di Swiss, sebelumnya tampil di Thailand Open. Nah, ini gimana untuk kekuatan defense ini? Kalau kekuatan defense sih, mungkin pemainnya masih bagus-bagus juga, banyak yang bagus-bagus, kayak yang CD2, CD2-nya aja juga bagus gitu loh. Jadi, kemungkinan dari babak pertama juga sudah berat-berat semua sih lawannya, Mas. Kayak gitu. Ya, begitu Mas Danang. Mungkin karena tadi katanya Vito belum terlalu melihat ya lawannya ya, Vito. Jadi belum terlalu mempelajari gitu, Mas Danang. Tapi kalau secara keseluruhan sih, pasti dari babak pertama juga udah berat. Kayak saya aja langsung ketemu Isan juga. Terus pemain-pemain bagus juga yang ikut gitu. Jadi pastinya jangan lengah atau nggak boleh lengah aja dari sayanya. Ya, karena kan ini boleh dikatakan, apa sih kalau saya mengatakan ini kekuatannya 0-0 lagi, walaupun kemarin sudah tampil di Tanyol. Udah tampil di Swiss, udah tampil juga di Thailand 1 dan 2. Boleh nggak kalau bilang ini adalah 0-0 lagi kekuatannya? Buta kekuatan lah bahasanya seperti itu, Mas. Iya, bisa dibilang begitu sih, Mas. Tapi target tetap juara ya, Mas. Iya, target pribadi sih kayak gitu. Baik, terima kasih, Mas. Suka menuju Tanyol. Terima kasih waktunya. Terima kasih, Mas Danang. Siap. Ada lagi yang lain? Mau nanya, Der? Nggak mau, Mbak. Boleh, boleh. Toh, ini kan tahun ini fokus utama masih di Olimpiade. Sementara kan Vito nggak ke Olimpiade. Dengan pelatih atau dari Vito sendiri, target untuk tahun ini seperti apa? Karena turnamen juga kan nggak menentu ya. Ada yang tiba-tiba batal, ada yang di-cancel, dan sebagainya. Vito sendiri melihat tahun ini, targetnya seperti apa? Dan harapannya bagaimana? Kalau saya pribadi, target pribadi saya, karena juga nggak ada. Nggak ikut Olimpik juga. Saya sih maunya tahun ini setiap pertandingan, hasilnya maksimal, karena dari saya tuh pengen, seenggaknya peringkat saya tuh masuk ke 15 besar, atau ke 10 besar dekat-dekat situlah. Jadi nggak stuck di 18, 19, 18, 19 gitu aja sih. Maunya targetnya dari peringkat aja sih, Mbak. Dari saya makanya dari setiap pertandingan harus bisa maksimal hasilnya. Lebih baik dari tahun lalu lah kalau bisa. Terima kasih, Vito. Sama-sama, Mbak. Terima kasih, Naf. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan media yang lain? Fit, ini kan kalau dari tim Platnas kan dari Tunggal Putra cuma berdua nih, Fit. Sama Ciko. Melihat persaingan sesarama Vito nih, seperti apa nih. Kan kalau kita tahu ya, di home tournament tuh panas. Memperutkan Tunggal Putra ketiga nih, setelah Jojo dan Ginting. Sebagai rumet ya, rumet ya, Fit, kalau di Platnas? Apanya? Sekaman-namanya Ciko nggak? Sekaman-namanya Ciko ya? Kalau nggak salah. Ya, sekaman-namanya Ciko, terus sekarang harus bersaing gitu. Memperutkan ya istilahnya Tunggal Putra ketiga Indonesia. Melihatnya seperti apa nih, Fit? Ya bagus lah kalau saya kayak gitu. Ya maksudnya, melihat ada sisi yang gimana gitu di Ciko? Nggak, kalau dari saya sama Ciko mah. Kalau bisa saingan di pertandingan malah bagus gitu loh. Apalagi di latihan sama-sama nggak mau kalah. Jadi di situ bisa saling mendorong buat, apa namanya, jadi lebih baik lagi. Kayak gitu, Mas. Oke. Nekan-nekan media ada pertanyaan lain? Apa sudah cukup? Mas, nanya. Boleh, silahkan. Vito, ini kan kemarin sudah sempat pertandingan ya di Thailand sama di Swiss. Mungkin ada evaluasinya nggak dari kemarin yang kurang apa dan nanti yang mau diperbaikin di Spanyol nanti? Kalau saya pribadi lihat dari, sama pelatih juga evaluasi dari tiga pertandingan kemarin, yang pastinya kondisi stamina saya sih. Karena kan kemarin di Thailand kan pertandingan dua minggu berterut-terut. Jadi otomatis di situ kelihatan kalau emang kadang stamina yang kurang itu kelihatan banget. Jadi apalagi kalau pas main, lawannya langsung berat gitu. Jadi persiapannya lebih ke memperbaiki stamina sama mungkin fokusnya aja sih di lapangan. Nggak gampang hilang fokus lah kayak gitu, Mbak. Cukup, Pak Daniel? Oke, cukup, cukup. Terima kasih. Mas, lu pakai masker, kenapa? Nggak apa-apa. Oke, balik lagi tadi kan ke evaluasi turnamen sebelumnya ya. Setelah satu tahun di 2020 hampir tidak ada turnamen, terus sekarang sudah mulai ada turnamen-turnamen lagi nih. Hawa pertandingannya udah balik belum sih, Fit? Sebenarnya nih, kalau misalnya jujur. Kalau saya udah sih. Udah. Udah kembali bersiap bersaing gitu ya? Iya. Karena kemarin juga sempat kan waktu awal di Thailand tuh, awal-awal emang hawanya masih ini, masih kurang gitu. Tapi pas di Thailand yang kedua sama yang di Swiss, udah kelihatan sih kayak hawa pertandingannya ada gitu. Nggak kayak yang awal-awal itu. Oke, ada lagi rekan-rekan media? Mau tanya, Mas. Boleh, silakan. Boleh. Halo, Mas Fito. Halo, Mas. Saya yang dari Bola Sport. Mau tanya, Mas itu kan tahun ini lebih sering turun ke turnamen sepert 300. Kayak Swiss Open sama screen master yang berikutnya. Padahal tahun sebelumnya, kalau gak salah, 2019 itu cukup sering lah tampil di turnamen sepert 500, sepert 50, bahkan di China Open yang sepert 1000. Apakah tahun ini emang ada penyesuaian dari BPSI untuk pemain dipisah di rumah SKS? Sekarang kesannya pemain inti ke turnamen atas, lalu ada yang pelapis di turnamen sepert 300 dan setelah main. Apakah ini emang dari pelatih atau mungkin dari keinginan Mas Fito sendiri buat memperbaiki peringkat di tahun ini? Pak, kalau masalah turun di sepert 300 ini, saya komunikasi sama pelatih, sama penguruh juga. Jadi, di 300 kalau bisa juara kan peringkatnya bisa naik cepat gitu, Mas. Dari pada mungkin di sepert 1000 atau 750 yang lawannya mungkin langsung berat-berat gitu. Jadi, lebih baik di 300 dulu buat ngamanin kayak peringkatnya biar lebih naiknya cepat gitu aja sih, Mas. Terus ada target pribadi juga sih mau juara di sepert 300. Oke, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ada lagi? Cukup? Cukup? Oke, Fit. Sekali lagi dong, bisa diulangin apa harapan di Spain Master ini seperti apa? Dari mulai ini persiapan, terus nanti berangkat, dan akhirnya bertanding di sana. Harapan Fito seperti apa nih? Terakhir. Kalau harapan saya, yang penting saya bisa berangkat ke sana sama tim juga. Bisa aman lah, sampai sana bisa aman, sehat. Terus pas waktunya main atau waktunya mulai pertandingan, bisa ngeluarin apa yang selama ini saya latih, kayak sebulan yang lalu dari persiapan sampai sekarang, sampai nanti berangkat. Bisa maksimal, terus kondisinya juga bagus. Sama mungkin hasilnya mungkin ya, pasti lebih bagus juga buat target pribadi juga sih, sebenarnya. Oke, Fito, terima kasih. Rekan-rakennya cukup ya, karena tidak ada yang bertanya lagi. Saya rasa sudah cukup Zoom hari ini bersama Cesar Hirin Rusta Vito. Terima kasih, Fito, sekali lagi sudah hadir. Nanti sore ada latihan lagi, katanya ya. Jadi, selamat istirahat. Semoga latihannya bisa fit terus, bisa semangat terus, dan nanti sukses di Spanemaster-nya. Untuk rekan-rekan media, terima kasih banyak sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan di acara yang sama dengan hari sumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat selalu. Semangat. Selamat siang. Selamat siang. Thank you. Selamat siang.